Intro Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Injil untuk peringatan Santa Maria dipersembahkan kepada Allah tanggal 21 November ini Injil Mateus bab 12 ayat 46 sampai dengan 50 kita mendengar sebuah peristiwa yang mungkin mengejutkan Ketika Yesus sedang mengajar seseorang memberitahu bahwa ibu dan saudara-saudarinya sedang mencarinya Namun jawaban Yesus terdengar tidak biasa Siapa ibuku? Siapa saudara dan saudariku? Barang siapa mendengarkan dan melakukan ganda bapakku di surga dialah saudara dan saudariku dan ibuku Pernyataan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap keluarga Sebaliknya Yesus menunjukkan sebuah revolusi besar di dalam cara memahami keluarga Revolusi ini merupakan pembaruan yang hanya bisa datang dari Yesus sendiri Yesus mengajarkan bahwa keluarga tidak lagi dibatasi oleh hubungan darah Tetapi diperluas melalui cinta kepada Allah Melalui cinta dan kesediaan untuk hidup sesuai dengan gendak Allah Kita sering menganggap keluarga sebagai ikatan terkuat di dalam hidup kita Namun Yesus memperkenalkan ikatan yang lebih dalam dan lebih kuat Yaitu cinta yang berasal dari Allah sendiri Ikatan ini membebaskan kita dari egoisme dan kepentingan pribadi Menggantikannya dengan relasi yang didasarkan pada kasih, pengabdian, dan pelayanan Dengan cinta Kristus keluarga tidak lagi menjadi sekedar relasi lahiriah Melainkan sebuah persekutuan iman yang hidup di dalam kasih dan kebenaran Melalui peringatan Santa Maria dipersembahkan kepada Allah kita Diajak untuk melihat bagaimana Bunda Maria memberikan teladan sempurna Dari seorang yang hidup sepenuhnya Untuk melakukan gendak Allah Maria adalah Ibu Yesus bukan hanya karena darah Tetapi terutama karena iman dan kesetiaannya kepada kehendak Allah Ia adalah teladan sejati bagi kita semua Di dalam menjadi bagian dari keluarga Allah Kita bisa bertanya pada diri sendiri Apakah kita telah menjadikan kehendak Allah sebagai yang utama di dalam hidup kita Apakah kita telah memahami pengertian keluarga yang mencakup siapa saja Yang bersama-sama berusaha mengikuti Yesus Ketika kita menjalani hidup sebagai keluarga Allah Kita dipanggil untuk melampaui batasan-batasan biologis Dan mencintai satu sama lain dengan kasih Kristus Di dalam keluarga seperti ini Kita tidak lagi terikat oleh kepentingan pribadi Tetapi oleh cinta yang bebas, tulus, dan penuh dengan pengabdian Semoga kita semua seperti Bunda Maria Semakin setia pada kehendak Allah Sehingga kita layak disebut Saudara dan Saudari Kristus Bagian dari keluarga Allah yang kudus Amin Terima kasih telah menonton!